Intro Halo sahabat Rizu Di video kali ini, Rizu mau kasih tau ke kalian tentang kuda nih Dengerin sampe selesai ya Dan jangan lupa untuk subscribe dan tonton terus channel Rizu Siapa yang pernah liat kuda? Rizu juga baru kali ini main sama kuda Kuda ini katanya berperan penting bagi kehidupan manusia pada jaman dahulu loh Apa kalian tau kegunaan kuda pada jaman dahulu? Nih, Rizu kasih tau ya Sebagai penarik kereta untuk alat transportasi Contohnya, Delman Alat transportasi tradisional ini masih bisa kalian temui di beberapa daerah di Indonesia Seperti di Yogyakarta Di Yogyakarta, Delman ini hanya digunakan sebagai alat transportasi wisata Sebagai tunggangan Karena memiliki badan yang tangbuk dan kuat Kuda ini mampu menahan beban yang cukup berat Banyak orang memanfaatkan tenaga kuda untuk perjalanannya Selain itu, kuda juga sering dipakai sebagai tunggangan perang pada jaman dahulu Selain tunggangan untuk perjalanan dan perang Kuda ini dimanfaatkan untuk olahraga Seperti pacuan kuda Olahraga ini sudah ada sejak jaman dahulu Jenis kuda yang digunakan tentunya berbeda perlakuannya ya Kuda yang digunakan untuk olahraga ini Tentunya harus diberikan latihan yang cukup sebelum masuk ke dalam arena lomba Kuda itu banyak jenisnya lho Contohnya, ini adalah kuda poni Sheetlight Yang berasal dari kepulauan Sheetlight Kuda poni ini memiliki bulu yang tebal, kaki pendek, dan dianggap cukup cerdas Tinggi kuda poni ini sekitar 1,5 meter Kuda poni ini tetap kecil saat dewasa Kadang-kadang, orang yang tidak terbiasa dengan kuda Akan kebingungan dalam membedakan antara kuda poni dewasa dengan anak kuda Kuda poni ini sangat cocok untuk anak-anak yang ingin belajar berkuda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, kalau yang ini namanya kuda Fresian yang berasal dari Belanda Kuda ini terkenal anggun, kuat, dan besi Dahulu, kuda Fresian ini merupakan kuda perang di seluruh benua Eropa Ciri utama kuda ini adalah bulunya yang berwarna gelap dan rambut yang lebat pada ekor dan surai Umumnya, kuda ini memiliki berat sekitar 500 kg Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau ini kuda Andalusia yang memiliki surai dan ekor yang panjang dan tebal Mereka dikenal dengan kecerdasan, kepekaan, dan kepatuhan mereka Kuda Andalusia ini dikenal memiliki tubuh yang atletis dan stamina yang kuat Karena itu, mereka sering digunakan untuk kegiatan berkuda Pada hari ini kukur-kukur ayah ke kosa Naik dengan istimewa, ku duduk di buka Ku duduk sampai aku serang sedang bekerja Mengendali kuda supaya baik jalannya Tupi-tupi, tupi-tupi, suara smaku kuda Tupi-tupi, tupi-tupi, suara smaku kuda Pada hari minggu ku turut bayang ke kota Dengan istimewa ku duduk di muka Ku duduk samping aku serang sedang bekerja Mengendali kuda sumpah yang baik jalannya Tupit taktik, tutit taktik, tutit taktik tu Tupit taktik, tutit taktik, suara satu kuda Tupit taktik, tutit taktik, tutit taktik tu Tutik-tetik-tetik suara sepatu kuda Untuk pada hari minggu ku turun ayah ke kotak Naik depan istimewa ku duduk di pusat Dikuduk samping aku sedang bekerja Mengendali kuda sumpaya baik jalannya Tutik-tetik-tetik-tetik-tetik-tetik suara sepatu kuda Tutik-tetik-tetik-tetik-tetik-tetik-tetik tu Tutik-tetik-tetik-tetik suara sepatu kuda Tupitapin, 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 T Terima kasih.